Selamat menikmati. Demikian pula fasilitas transportasi gratis. Bus Salawat akan diberhentikan sementara menjelang wukuf di Arafah mulai tanggal 25 Juni hingga 2 Juli. Petugas penyelenggara haji mengimbau jumaat agar memprioritaskan kesehatan dan tidak memaksakan diri untuk beraktivitas. Mengingat suhu di Mekah saat ini mencapai 45 derajat Celcius. Jadi untuk catering emang betul akan berhenti di tanggal 7 ya. Tanggal 5-6 jamah masih akan mendapatkan catering. Nah tanggal 7 itu berhenti sehari. Kemudian tanggal 8 jamah akan mendapatkan kembali. Karena kebetulan tanggal 8 kan jamah mulai didorong ke Arafah ya. Kemudian setelah di Arafah kan selama di Arafah full lah. Full makan ya sampai 16 kali ada snack juga ya. Kemudian tanggal 14-15 berhenti juga. Setelah itu langsung kembali lagi seperti semula ya. Jemaah Haji Indonesia mendapatkan bantuan kursi roda sebanyak 15 buah dari kantor urusan pelayanan Jemaah Masjid Nabawi. Jemaah Lansia yang mencapai 30% dari keseluruhan kota menjadi perhatian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan mereka saat di Tanah Suci. Salah satu kebutuhan yang vital adalah kursi roda. Musim haji tahun ini pertama kalinya kantor urusan pelayanan Jemaah Masjid Nabawi memberikan bantuan 15 kursi roda untuk Jemaah Indonesia di Tanah Suci. Alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan bantuan dari kantor urusan pelayanan Jemaah di Masjid Nabawi. Sebanyak 15 kursi roda dan kemudian juga mendapatkan bantuan meja dan kemudian juga fasilitas-fasilitas lainnya. Jadi ada kantor sektor khusus yang memang bertugas di Masjid Nabawi dan kemudian mereka siap bekerjasama dan memberikan bantuan baik untuk petugas kemudian juga untuk Jemaah. Sementara itu pemerintah telah mempersiapkan pemberangkatan Jemaah haji yang masuk dalam kuota tambahan. Rencananya ada 32 kloter haji dari kuota tambahan yang akan diberangkatkan paling lambat tanggal 24 Juni mendatang. Pemberangkatan kuota tambahan dilakukan dengan mempercepat pengurusan administrasi Jemaah haji seperti pengurusan visa Jemaah. Diperkirakan seluruh Jemaah haji yang masuk dalam kuota tambahan ini bisa sampai ke Tanah Suci hingga tanggal 24 Juni mendatang. Semangatnya adalah sebagaimana dipesankan oleh Bapak Menteri Agama bahwa kuota tambahan itu tetap bisa dioptimalkan. Dan insya Allah penjadwalan juga sudah kita buat sampai tanggal 22 Juni dan juga mungkin sebagian ini juga sedang kami negosiasikan untuk bisa berangkat 23 dan 24. Juga sedang bekerja semaksimal mungkin untuk melakukan proses administrasi lebih cepat khususnya pemfisaan dari Jemaah kuota tambahan ini. Dan saat ini untuk pemfisaan kuota normal itu sudah dapat kami penuhi dan saat ini setiap harinya kami memproses Jemaah dengan kuota tambahan ini agar bisa lebih cepat memproses visanya dan bisa diberangkatkan tepat waktu karena tidak bisa ada yang mulur lagi. Terima kasih telah menonton!